Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Sebagaimana Kristus mencintai murid-muridnya, demikian juga kita dicintai oleh Kristus, orang yang percaya kepadanya. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengarkan bagaimana Paulus amat mencintai jemaat-jemaat dan para penatua di kota Efesus. Ia tidak menginginkan mereka tercerai berai. Ia menginginkan agar mereka bersatu dalam iman akan Kristus. Kristuslah menjadi pokok persatuan bagi kehidupan beriman. Karena itu sebelum kepergiannya, Paulus berpesan dan memberikan tugas serta tanggung jawab kepada para penatua jemaat. Yaitu untuk menjaga diri dan juga menjaga umat yang dipercayakan kepada mereka supaya tidak tercerai berai. Itu adalah juga tugas kita sebagai orang beriman. Kita adalah gembala bagi sesama, agar kita menjaga satu sama lain. Karena kita semua yang hadir di sini, dimanapun kita berada, kita tidak dipersatukan oleh darah. Kita tidak dipersatukan oleh keturunan, tetapi kita dipersatukan oleh iman kita akan Kristus. Demikian juga dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Kristus berdoa bagi para muridnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan mendoakan kita agar kita hidup dalam kebenaran. Dan firmannya adalah kebenaran. Pada saat ini kita semua hidup dalam berbagai tantangan. Khususnya ada dampak dari pandemi yang belum selesai. Mungkin pandeminya sudah mulai landai, tetapi dampaknya yang belum. Dan juga tantangan hidup yang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan rahmat, perlindungan, dan daya cinta ilahi yang selalu menyertai. Agar kita mampu menampaki penjarahan hidup ini sesuai dengan jalan hidup yang Tuhan sendiri ajarkan. Karena itu, pada masa novena pentakosta ini, kita mohon agar roh kudus senantiasa membimbing dan menyertai kita, agar kita semakin disempurnakan. Karena itu, marilah kita lanjutkan. Kita doakan tujuh karunia roh kudus. Terima kasih telah menonton!